Selamat pagi, selamat sehat buat kita semua. Senang bisa berjumpa dengan anak-anak kembali pada kesempatan ini, pada hari yang berbahagia ini, menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita tentu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual dalam kegiatan pembelajaran hari yang ke-1 ya, untuk masuk di tema 5, oleh sebab itu perlu Mr. Alfon sampaikan kepada seluruh peserta, ini bisa dinyalakan gamenya, yuk semuanya menyalakan gamenya, supaya beberapa bisa nampak wajahnya, kalau wajahnya ganteng-ganteng, nanti-nanti kelihatan segar semuanya. Oke, di tema 5, di tema 5, di subtema 1, sebelumnya Mr. sudah berikan bahan ajar dan tentu harapannya itu sudah dipelajari. Bahan ajar, di mana bahan ajarnya berkaitan dengan ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Apakah ada yang tahu? Kira-kira ekosistem itu apa, anak-anak? Apakah ada yang tahu? Kalau namanya ekosistem itu apa? Boleh melihat di bahan ajar itu ada? Pak Ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup. Ekosistem merupakan salah satu bagian Koses interaksi Ekosistem merupakan salah satu bagian kehidupan dunia ini. Kalau kita perhatikan, dalam sebuah ekosistem tentu ada beberapa komponen di dalamnya. Kira-kira komponen apa saja? Yang ada dalam sebuah ekosistem. Ini series screening-nya Mr. sudah nampak ya? Belum? Baik, tunggu saja. Sudah nampak. Sudah? Series screening-nya Mr. tentang materi ekosistem, betul ya? Sudah nampak. Kalau kamu lihat, ini di layar ini. Kira-kira dalam suatu ekosistem, seperti yang ada gambar itu. Kira-kira tentang apa? Komponennya apa? Maksudnya Mr. itu. Komponen ekosistem itu apa? Biotik. Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Sekarang Mr. tanya sama kamu. Di share screen-mu itu yang nampak apa sekarang? Hewan. Di share screen-nya hewan apa? Eko-sistem. Konyet. Bolog. Tapi. Bolog. Tapi. Bolog. Adakah jalanan komponen ekosistem di dalam gambar itu? Bolog. Pertanyaannya didengarkan, tidak jawabannya, tidak asal menjawab. Tetapi kamu perhatikan baik-baik. Cara belajar, sudah perastima itu perhatikan yang baik. Jadi bukan menjawab asal melihat benda, tidak. Tapi kamu harus menganalisa. Sekarang pertanyaan saya. Saya ke Pandu. Komponen di dalam ekosistem itu apa, Pandu? Nyalakan mic-nya. Komponen di dalam ekosistem itu apa? Ayo. Kalau kamu, yang sudah kamu lihat ini, apa? Dalam komponen, dalam ekosistem itu apa? Sudah penuh ya layarnya ya, materinya ya? Sudah penuh. Kalau kamu perhatikan, ini ada apa? Ini kira-kira benda mati atau benda hidup yang saya menggari. Benda mati, jadi itu abiotik itu rumahnya. Kalau ini? Kalau ini? Benda mati. Terus saya, itu abiotik. Abiotik. Maka bisa kita simpulkan secara sederhana. Berarti komponennya ada berapa komponen di sini? Ada dua komponen penting. Yaitu yang pertama, Pak Biria. Apa itu, Biria? Abiotik dan abiotik. Abiotik dan abiotik. Abiotik yang benda hidup, abiotik itu yang benda mati. Baik, anak-anak semua yang saya banggakan dan Mr. Alfon, pada kesempatan ini perlu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah melalui media pembelajaran ini, yang masih menyalakan microphone bisa di-mute, siswa dapat memahami komponen ekosistem. Nah, ini harus wajib, karena ini adalah tujuan belajar kita. Kalian harus paham benar tentang komponen ekosistem. Paham seperti apa? Bisa membedakan mana yang disebut ekosistem, mana yang disebut komponennya. Bedakan lagi di dalam komponen ekosistem itu mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Itu. Jadi bukan soal kamu tahu, oh ini benda hidup, benda mati, bukan. Tapi kamu harus bisa membedakan dan mencari letak perbedaan itu di mana. Nah, melalui media pembelajaran ini, siswa kelas 5B mampu menyebutkan hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungannya ini apa? Hubungannya apa? Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem itu apa? Lalu yang ketiga, melalui media pembelajaran ini, siswa mampu, ya, mampu bla 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 keseimbangan ekosistem. Mampu titik-titik-titik keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem. Mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu apa? Membangun. Membangun keseimbangan ekosistem. Dengan cara seperti apa? Kalau kita mau membangun ekosistem. Satu, berarti kita harus tahu. Kalau memang ini sebuah lingkungan yang baik, indikatornya lingkungan itu adalah bersih dan sehat. Contoh seberhana. Oleh sebab itu, dalam menjaga keseimbangan ini tentu tidaklah benar kalau kita merusak makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ada tanaman, kita potong saja sesuka hati. Tidaklah benar tindakan kita. Dan tindakan kita itu sama dengan merusak yang namanya ekosistem. Merusak yang namanya ekosistem. Lalu soal-soal yang diberikan Mr. Alpon ini, kalian bisa memahami semua materi yang Mr. berikan. Sepintas kalau kamu sudah belajar tadi malam itu, bahan ajar itu, dan sudah dibaca harapan Mr. Alpon, maka kamu ketika diberikan pertanyaan, tentu kamu bisa menjawab apa yang sudah kamu pelajari. Dan ini adalah indikator keberhasilan. Maka manakala pertanyaan itu diberikan dan siswanya diam, berarti ini indikator ketidakberhasilan. Nah, ketidakberhasilan disebabkan karena apa? Yang pertama, sikap duduk kalian yang kurang tepat dalam belajar. Konsentrasi yang kurang tepat, kurang pas, masih sibuk dengan dirinya sendiri, materi tidak dipersiapkan, tidak membaca bahan ajar yang sudah diberikan, otomatis apa yang ada di dalam otak kita ini tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik yang Mr. berikan. Karena apa? Bahan ajar itu adalah jalan celah untuk membuka wawasan kalian. Oleh sebab itu, membaca bahan ajar itu menjadi wajib, yaitu menjadi minimal, membaca itu minimal. Cara belajar minimal. Cara belajar paling rendah sendiri itu membaca itu, bahan ajar. Nah, kalau kamu tidak membaca, berarti yang mau membaca aja sudah paling rendah, kalau tidak membaca lagi seperti apa? Ya sudah, jangan ditanyakan. Sekarang pertanyaannya kembali kepada anak-anak. Jadi Mr. sudah uraikan panjang lebar. Oke, sekarang kita perhatikan gambar di sini. Inilah yang kita namakan sebuah ekosistem. Bahwa dalam ekosistem terdapat komponen yang disebut biotik dan yang disebut biotik. Silakan dinyalakan kameranya, jesela. Jesela, perhatikan gambar yang ditunjuk dengan scrollnya Mr. Alpon akan menunjukkan satu binatang. Ini ada kura-kura. Ini termasuk komponen biotik ataukah abiotik? Jesela? Biotik. Biotik. Di sekitar ini, adakah komponen abiotik? Ada. Coba kamu amati. Coba kamu amati. Coba diamati. Ya. Coba kamu amati baik-baik. Air. Air. Udah, Wak. Tidak usah jauh-jauh. Kura-kura ini berdiri di apa? Berdiri di mana? Kura-kura ini. Kayu. Kayu. Nah, ingat. Berarti di sini adalah bagaimana cara kalian menganalisa gambar. Memahami gambar saja. Itu perlu kecermatan. Perlu kecermatan. Kalau tidak cermat, matanya tidak bisa melihat dengan baik. Tidak tahu. Padahal di sini sudah ada benar kayu. Dikira kayu ini es krim juga bisa. Ya, tuh. Tidak kelihatan. Mister, yang lihat, yang terlihat saja. Kura-kuranya saja. Jangan dicontoh. Ya. Karena di sini banyak makhluk hidup. Kamu lihat ini. Pemberani. Kata ini pemberani, dia berani melompat. Ya. Melompat untuk mencapai, melewati sungai ini. Mereka melompat supaya dia bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Sama dengan kalian. Kalian juga harus melompat. Melompat seperti apa? Melompat cara berpikirnya. Cara berpikir kalian itu harus melompat. Dari cara berpikir kuno menjadi cara berpikir kekinian. Kalau berpikir kekinian itu satu. Gimana cara berpikirnya? Rasional. Bisa dikaji. Rasional itu bisa dibuktikan, nyata. Kita berpikirnya nyata, enggak menghayal saja. Ya kan? Mengapa kok Mister membedakan? Kalau cara berpikirnya kura-kura, lemot. Lama. Jalannya enggak nyampe-nyampe. Yang lain jalannya sudah 2 kilo, ini masih dapat 2 on. Ya. Oleh sebab itu, rubahlah cara belajar kalian. Bisa ya? Kembali pada ekosistem. Jadi komponen biotik dan abiotik adalah nampak seperti pada gambar itu. Nah. Teman kita, Nobita, ini mengatakan bahwa ekosistem tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kira-kira kamu sependapat enggak sama Nobita ini? Nobita mengatakan demikian. Tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ini benar atau salah? Benar. 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 Karena apa? Karena dalam ekosistem terdapat dua komponen. Komponen biotik dan abiotik. Kamu lihat makhluk hidup di sini berarti mengarah kepada biotik atau abiotik? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Biotik. Dan lingkungannya, lingkungannya seperti apa? Ada benda mati, ada benda hidup tergantung. Benda mati berarti ada abiotik. Berarti kita setuju dengan yang disampaikan kawan Nobita. Kalau kawan Nobita sudah memberikan cara berpikir yang baik, kenapa tidak diikuti dengan kalian? Ikuti kisah perjalanan kawan Nobita untuk belajar ekosistem. Nah, selanjutnya Nobita menemukan dua model. Di sini ya. Tentang macam-macam ekosistem. Ada ekosistem alam dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alam ini terbentuk karena faktor alami. Dan faktor alami itu dipengaruhi apa? Cuaca. Faktor alami itu dipengaruhi cuaca. Kemudian apa? Kenampakan alam. Kenampakan alam ini disebabkan banyak faktor. Terjadinya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, bencana alam itu bisa memberikan suatu yang baru. Suatu kehidupan yang baru. Bisa memberikan suatu kehidupan yang baru. Sedangkan bagaimana dengan ekosistem buatan? Ekosistem namanya buatan berarti ya dibuat. Siapa yang buat? Ya manusia. Ekosistem dibuat oleh manusia pada saat ini. Tapi pada masa yang akan datang tidak mustahil bahwa ekosistem akan dibuat oleh yang namanya robot. Kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu itu mister membaca buku dan sudah ada robot yang siap menggantikan tenaga manusia. Pertanyaan saya. Kira-kira kalian mau enggak keberadaanmu digantikan dengan robot gitu? Enggak apa-apa yang penting kan kita juga bekerja. Mister, ya mister tanya sama kalian. Pertanyaannya tolong dicerna dengan baik pertanyaannya. Kalau tenaga manusia digantikan semuanya oleh robot, kalian setuju atau tidak? Tidak. 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 Iya. Terus mau dikemanakan namanya manusia. Oleh sebab itulah, kalian sebagai generasi bangsa ini harus memiliki literasi yang kuat. Literasi apa dalam hal ini berarti yang mengarah pada literasi teknologi. Satu saat ekosistem buatan ini masuk pada sub-bidang IT juga bisa, bidang robotika. Bisa dan sangat memungkinkan tidak mustahil. Dan ini benar adanya. Benar adanya. Contoh ekosistem buatan, ini ada yang menggaung, contoh ekosistem buatan itu dinimatikan mic-nya yang masih menyalakan mic itu. Jadi contoh ekosistem buatan itu tak lain adalah sawah yang sudah dibuat manusia. Aliran sungai, beda dengan sungai ya. Kalau sungai itu terbentuk secara alami. Kalau aliran sungai, DAS biasanya juga terbentuk, bisa dibentuk oleh alami dan juga bisa dibentuk oleh manusia. Apa itu DAS? Aaron, apa itu DAS, D-A-S? Tahu enggak kira-kira? Tahu. Apa DAS? DAS itu adalah daerah aliran sungai. Di sana juga ada ekosistem yang tidak ada. Kalau kalian pernah menyusuri, di sungai pun juga ada kehidupan. Kita lihat. Kawan Nobita menyapa, anak-anak menyapa, kawan-kawan bahwa ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Si Mr. katakan. Ini alamiah. Sawahnya apakah ada yang buatan? Enggak. Tapi kita lebih substansi kita, coba kita berpikir rasional sedikit. Kira-kira yang kalian sependapat dengan kawan Nobita itu yang mana? Danau. Danau kira-kira bisa enggak dibuat oleh manusia? Bisa. Enggak bisa. Enggak ada danau. Yang ada danau buatan. Enggak ada. Kalau danau buatan wujudnya seperti apa? Bendungan. Ya. Ingat baik-baik. Nah, kalau ekosistem alam tadi faktornya adalah faktor alaminya. Yang terjadi secara alami. Misalnya akibat pergeseran lempeng. Pergeseran lempeng bumi. Sehingga terjadinya tanah longsor. Tanah longsor ini yang semula dibawah ini adalah sungai. Karena kena tanah longsoran tanah, akhirnya tidak lagi menjadi sungai. Tapi sungainya akan dialirkan mengalui tempat yang lain. Ini adalah contoh-contoh fenomena alam. Dan di dalamnya terdapat ekosistem. ekosistem darat didominasi oleh daratan. Contoh kamu lihat ini apa ini kira-kira? Padang, ada padang pasir. Ya, turun. Kira-kira di mana di Indonesia yang ada kayak gini? Di Bromo itu loh, jauh-jauh. Kamu kalau ke Bromo itu ada lautan pasir. Ya kan? Nah, kalau kamu pergi ke Coban Rondo, air terjun Coban Rondo dan Coban Pelangi, ada lagi Coban Trisula, hampir semua air terjun di Jawa Timur sudah pernah mister kunjungi. Dan keadaan alamnya seperti yang tersaji pada gambar itu. Rata-rata terjun berada di ketinggian. Ya, di ketinggian. Butuh nyali. Untuk perwisata ke sana butuh nyali. Nyali itu mental, berani atau tidak. Ekosistem air. Ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tadi mister sudah ungkap di awal. Kalau di sungai pun ada kehidupan, maka sungai itu tidak bisa kita tinggalkan dengan yang namanya air. Ya kan? Air. Unsur utama sungai itu air. Namanya sungai pasti ada airnya. Tidak ada sungai yang tidak ada airnya. Namanya kali mati. Sungai tidak ada airnya namanya kali mati. Atau sungai kering, sungai yang mati. Karena sungai itu akan ada air jika terkena misalnya bencana, aliran lahar. Itu bisa. Bisa. Nah, di dalam air itu ada banyak kehidupan. Apakah di dalam air hanya ada ikan saja? Tidak. Tidak. Memungkinkan enggak manusia berinteraksi dengan ikan? Memungkinkan atau tidak manusia berinteraksi langsung dengan ikan? Iya, memungkinkan. Memungkinkan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti apa? Manusia makan ikan. Manusia makan ikan. Berarti manusia itu termasuk karni, pora. Kalau dikolongkan dengan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tetapi pertanyaannya, Mister, bukan interaksi dengan makanan. Kalau dengan makanan berarti bukan interaksi. Namanya itu rantai makanan, anti jaring-jaring makanan. Kita belum ke sana. Tetapi kita coba berpikir kembali atas pertanyaannya sudah, Mister, sampaikan. Adakah atau bisakah manusia berinteraksi langsung dengan ikan? Bisa. Bisa. Contohnya seperti apa? Kalau manusia makan ikan, berarti ikannya mati. Berarti enggak ada interaksi yang ikannya mati. Yang layan. Kenapa nah layan? Kenapa nah layan? Kan itu belum, kan ikannya kan dilihat dulu, sebelum ikannya mati. Nah, nah layan, Mister, mencari ikan. Tapi sebelum ikannya mati itu nah layan kan bisa interaksi, Mister. Ya, boleh. Hal sederhana, kalau kamu suka menyelamu ke laut, kan kamu dengan mudah menjumpai banyak ikan dan terubu karang itu. Melihat, buat jelas. Enggak usah susah-susah dari. Loh iya, enggak usah susah-susah dari contoh. Yang penting jangan menginap di laut saja, gitu saja. Kan gitu. Full interaksi bisa. Kalau kamu menginap di laut bisa jadi, jadi Pak Iyu nanti kamu. Ya, itu satu contoh interaksi yang bisa kita amati. Oke, lanjut. Komponen biotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati, antara lain cahaya, matahari, suhu, oksigen, air, tanah, dan sebagainya. Cahaya mati-mati merupakan sumber energi dari semua jenis organisme yang ada. Dalam sebuah ekosistem terdapat satu-satuan makhluk hidup meliputi, apa itu? Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, bioswet. Silahkan dibaca. Individu. Apa itu individu? Hidup tunggal, saya tanya. Kita itu termasuk individu atau populasi atau komunitas, apa ekosistem, atau bioma, atau bioswet manusia ini. Kita termasuk yang mana? Kita makhluk hidup itu termasuk yang mana? Ekosistem. Ekosistem atau individu? Ingat, satu makhluk hidup itu enggak. Manusia kalau satu disebut individu. Populasi kelompok makhluk hidup ya. Kelompoknya belajar Aaron dihuni oleh laki-laki semua empat orang. Berarti kita sebut sebagai suatu popu populasi. Karena semuanya makhluk hidup. Lima orang itu. Bahaya kan kan bahaya. Lari semua kamu nanti. Iya kan? Lanjut. Seberikutnya, komunitas. Sekumpulan populasi yang mendiam wilayah tertentu. Kita tinggal dalam suatu kawasan atau suatu perumahan. Ini kita sebut sebagai ekosistem. Eh, suatu, apa namanya? Komunitas. Baru hubungan kita dengan tetangga. Hubungan kita dengan taman di depan rumah. Hubungan kita dengan lingkungan di sekitar rumah kita. Itu yang disebut suatu ekosistem. Kamu menanam bunga di depan rumah. Iya kan? Nah, ini bagian dari ekosistem. Bioma. Kumpulan dari ekosistem dalam satu wilayah tertentu. Contoh burun, padang rumput, savana, dan stefa. Silahkan dicari referensi di internet. Apa yang dipasangkan dengan gurun itu. Dan contohnya seperti apa. Padang rumput itu bagaimana. Savana itu seperti apa. Stefa itu seperti apa. Silahkan dicari di internet. Ditulis di buku. Nanti kamu tak berikan waktu khusus tersendiri. Sudah ya? Biosphere. Semua ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ini disebut biosphere. Ini disebut biosphere. B. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Membentuk yang namanya suatu ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat tropik. Keanekaragaman biotik yang disertai dengan siklus materi. Ada daur hidup di sana. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Nah bagaimana interaksi suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya? Ingat, manusia ini dari anak-anak, dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, ya setelah dewasa, kakek, nenek, ya kan? Kemudian meninggal dan meneruskan keturunan-keturunan yang lainnya. Ini tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan. Ya, mempertahankan keseimbangan. Contoh, ayam bertelur. Ya kan? Ayam betina atau ayam jantan yang bertelur itu. Ayam bertina bertelur. Kemudian setelah telur, telurnya diirami. Ini proses daur hidupnya seperti itu. Setelah diirami akan menetas. Setelah menetas jadi anak ayam. Anak ayam kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah jadi ayam dewasa, kenapa? Mengajarkan telur lagi. Melahirkan telur lagi. Terus. Begitu dan seterusnya. Ya, tapi itu siklus umum. Begala saki. Kalau teman-teman itu ada di lingkungan sekitar penduduk misalnya. Kamu mengampungnya telur, telurnya dikiramin, anak ayamnya banyak. Setelah dewasa ayamnya dipotong. Dimakan jadi ayam goreng. Ya, beda lagi. Ya, beda lagi. Tapi di sini ada interaksi. Ya kan? Karena kita banyak faktor di dalamnya. Ya kan? Nanti kita akan bercerita sedikit. Supaya kamu dapat menangkap seperti apa yang dimaksud dengan ciri khas ekosistem itu. Sehingga dapat mendorong kalian lebih mudah berpikir untuk membayangkan dan memahami seperti apakah yang disebut ekosistem dan interaksinya. Ya, ini sudah ya tadi ya. Komponen biotik, abiotik itu apa? Ini. Batu, air, tanah, udara. Oke. Dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja. Manusia itu termasuk yang mana? Herbivora, karnivora, omnivora? Omnivora. Omnivora. Coba kita lihat, kita amati lagi karena kita amati gambar yang ada di sini. Kita amati. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan, anak-anak. Jaring-jaring makanan. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Kamu lihat, bunga sepatu ini tahun-tahunnya dimakan si ulat. Ulat dimakan burung pipit. Burung pipit disantap yang namanya elak. Iya kan? Predator yang paling ganas siapa di sini berarti kira-kira berdasarkan gambar ini? Predator yang mana? Predator ulung, ya. Elah, ini semua disantap. Tekus dimakan. Katak dimakan. Ayam juga dimakan. Bahkan satu saat dulu ketika mister masih kecil, mister ingat betul mister punya beberapa ekor ayam. Betul-betul ayam itu tinggal di halaman dan halamannya sangat luas sekali. Dan tiba-tiba di tengah-tengah siang hari, ayam itu langsung menjerit, kew, 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 kew. Sudah, habis. Ternyata dimakan si elang jawa. Dieram. Ayam tidak bisa berkutik karena kena cengkramannya si elang. Ya, itu. Oke. Nanti kamu bisa cari yang lain. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu, anak-anak, baik itu jaring-jaring makanan, baik ekosistem, itu kelangsungannya dipengaruhi oleh faktor-faktor alami dan faktor-faktor buatan, faktor-faktor kesengajaan. Contoh faktor kesengajaan, kamu lihat. Nih, mencari ikam dengan menggunakan potasium, enggak boleh. Apa itu potasium? Potasium itu adalah sejenis zat yang bisa merusak ekosistem. Memang ketika memberikan, misalnya ada satu contoh aliran sungai, Mr. Pohon memberikan tetes, kalau memancingkan lama, dapatnya cuma satu-satu. Tetapi dengan memberikan teodan atau zat yang sudah Mr. Sebut tadi itu, maka dengan mudah kita menangkap ikan. Ikan akan mabuk dan kemudian mati bergelimpangan, kita tinggal menyiapkan alat jajah. Dan itu tindakan yang enggak baik, ya. Merusak lingkungan. Ya, potong tanaman, buang sampah, ini yang enggak baik, kamu lihat. Ini ada faktor-faktor yang disengaja dan enggak yang disengaja. Kebakaran ini, kebakaran ini juga bisa dingajah atau tidak. Kebakaran alami juga bisa karena memang, apa namanya, seperti di Kalimantan itu terjadi bahaya kabut asap itu karena memang panas yang tinggi, ya. Panas ada di daerah, tempat di daerah Katulistiwa. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah, ini mencari ikan menggunakan potasium, diodan itu enggak baik, merusak ya. Kapan ekosistem dikatakan seimbang? Apabila semua komponen, baik biotik maupun abiotik, berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peran dalam lingkungan. Dalam ekosistem terjadi peristiwa makan-makan yang kita sebut dengan jelah rantai makanan. Idealnya, dalam sebuah rantai makanan, jumlah masing-masing yang kotanya harusnya dengan aturan ekosistem. Terkadang ini tidak seimbang. Akibatnya apa? Satu contoh, petani gagal panen karena diserang hama tikus. Ya, diserang hama tikus. Ini yang akibat komponen dalam ekosistem itu yang tidak seimbang. Ya kan, tikusnya banyak. Mengapa tikus banyak? Pertanyaannya, karena ular diburu, karena burung elang diburu. Sehingga tikusnya banyak. Dampaknya petani merugi enggak bisa panen. Ini lah, ini satu contoh bahwa hal yang kita lakukan itu mau tidak mau memberikan pengaruh dan dampak terhadap ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, tadi sudah ya. Tadi seimbang. Sekarang yang tidak seimbang itu seperti apa? Misalnya ini, populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu. Para petani akan mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan beberapa berupa tikus. Contoh ini. Ketika populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu, karena hama tikus tadi, ya kan, hama tikus tadi disebabkan munculnya hama tikus. Karena apa? Banyak pemburu ular. Di sisi lain, di sisi lain tikus enggak ada. Karena apa? Banyak pemburu tikus. Tikus dibunuh, dimatikan. Akibatnya ular enggak bisa makan. Akhirnya ular kemana-mana, ke pemukiman, ke perumahan warga. Itu yang bisa kita jumpai. Dan itu banyak. Nah, jadi dapat kita simpulkan anak-anak bahwa ekosistem adalah hubungan yang saling mempengaruhi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini ekosistem. Terima kasih. Itu yang bisa Mr. share screen-kan kepada kalian. Tuntas usai sudah kita. Materi yang Mr. sampaikan, nampaknya panjang sekali. Untuk memahami kalian, jadi Mr. akan berikan satu contoh. Jadi, Mr. pernah memiliki atau memelihara seekor ular. Ini satu contoh saja. Dan setiap, setiap dua minggu sekali Mr. harus memberikan makan satu ekor ayam. Contoh. Mr. kenapa kok dipelihara ular? Dia sebenarnya enggak memelihara ular. Tidak. Tapi, ular itu memang Mr. temukan saat itu ketika Mr. alpon pergi ke sawah. Ya, tujuannya Mr. adalah cuma satu. Berburu waktu itu. Tujuannya Mr. berburu burung. Menembak burung. Karena Mr. belum sadar waktu itu. Bahwa itu merusak. Ternyata ketika Mr. sadar diri dan itu tidak baik, akhirnya Mr. tinggalkan semua tindakan itu. Tidak baik. Berburu itu tidak baik. Karena merusak lingkungan. Kita bisa bayangkan, betapa yang kita perbuat ini salah. Dan Mr. alpon juga sudah memberikan sesuatu contoh yang tidak patut kamu lakukan. Ya, menembak burung misalnya. Kita senang menembak. Duh, oh kena. Duh, oh kena. Oh, burungnya enggak ada lagi akhirnya. Habis. Akhirnya kasihan ketika burung habis. Akan mengaruhi ekosistem tadi itu. Karena apa? Siapa saja yang memakan burung dalam hal ini? Siapa saja? Oke, baik. Terus ada lagi ular. Pertanyaan siapa? Dari urean awal sampai akhir, kira-kira predator paling jahat di dunia ini siapa? Elang paling jahat. Terang. Ada yang lain? Makan ayam. Ada yang lain? Tidak ada. Makan ular. Predator paling jahat di dunia. Hari ular ya. Hari mau. Dengarkan baik baik. Tidak. Predator paling jahat di dunia itu manusia. Mengapa demikian? Karena kita nembak ini. Oke, selain menembak, kamu perhatikan. Betapa kita pernah mendengarkan beberapa berita terjadinya banyak-banyak aktivitas yang memang merusak dilakukan manusia. Penebangan pohon. Contoh sebetulnya. Ya, penebangan pohon. Lalu ada lagi penerlantaran. Penerlantaran anak. Ini berarti kan contoh bahwa kita sebagai manusia ini kurang memiliki rasa syukur. Oleh sebab itu kita harus sadar diri. Kita harus selalu bersyukur. Kita berikan yang terbaik untuk ekosistem kita dan alam kita. Oke. Materi sudah diberikan. Bahan ajar sudah diberikan. Tinggal LKPD. Yang belum. Nah, sebelum LKPD, maka saya akan tanya sama Abigail. Abigail, ekosistem tadi itu apa? Ekosistem tempat berlangsungnya hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Bernike. Kamu setuju enggak dengan yang disampaikan Abigail? Setuju enggak yang disampaikan dengan Abigail? Setuju, Pak. Oke, setuju. Pertanyaan, Mister. Yang kedua. Di dalam ekosistem ada komponen, benar? Ada berapa komponen? Dua. Bernike. Apa saja itu? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Listopper itu setujukah dengan yang disampaikan Bernike? Bernike mengatakan bahwa dalam sebuah ekosistem ada dua komponen, Mister. Komponen biotik dan abiotik. Setuju enggak, Kamu? Listopper. Setuju, Mister. Setuju. Contohnya seperti apa komponen abiotik? Contoh komponen abiotik seperti apa? Air. Air. Batu. Cahaya. Batu. Cahaya. Itu abiotik. Kayu. Sekarang komponen biotik seperti apa? Manusia tumbuhan sama hewan. Nah, makhluk hidup ya, intinya ya. Tentang makhluk hidup begitu ya. Oke, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, dalam komponen biotik dan abiotik terjadi interaksi. Dan di sana terjadi hubungan ya, hubungan timba bali yang kita sebut sebagai ekosistem. Ada beberapa jenis ekosistem. Contoh ekosistem itu apa saja? Nedin, Lorenzia. Nah, tadi sudah diberikan jenis ekosistem itu apa saja? Contohnya. Dinyalakan, mic-nya, mic-nya dulu, dibuka. Mikrofonmu di-mute. Itu mute ya, di-unmute dulu. Ada trouble? Nedin? Mikrofonnya? Belum bisa? Oke, John K. John K, dinyalakan mic-nya. John. Oke, kira-kira apa, John? Jenis-jenis komponen apa saja, John? Jenis-jenis ekosistem. Siapa bisa bantu, John? Siapa bisa bantu, John K? John K. John K. Yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Oke, kamu setuju enggak ada ekosistem buatan dan ekosistem alami, Loren? Setuju. Contohnya seperti apa ekosistem alami? Ekosistem alam dan ekosistem darat. Oke, kalau ekosistem buatan? Cawa, bendungan. Oke, selain itu, apa? Selain bendungan apa ekosistem buatan itu? Contohnya? Kolam. Kolam, selain kolam? Saya tanya, enggak usah jauh-jauh. Kamu ke Pasuruan, Pasuruan punya kota. Punya kota Pasuruan. Disebut kota karena punya alun-alun. Saya tanya, alun-alun boleh enggak saya sebut sebagai ekosistem? Boleh. Boleh? Gitu loh, enggak usah jauh-jauh. Jadi, bukan dijawab alun-alun, tetapi di dalam alun-alun itu ada interaksi gitu loh. Ya, di dalam alun-alun ada interaksi. Cuma bedanya di alun-alun ini makhluk hidupnya hanya manusia. Dan beberapa ekor binatang mungkin yang bisa kalian jumpai. Ya kan? Tetapi tidak real seperti apa yang sudah saya sampaikan. Kalau kamu real seperti yang saya sampaikan, ya silahkan ke sana, ke pelabuhan. Pelabuhan Pasuruan. Itu juga kita sebut sebagai satu ekosistem. Tidak ada interaksi di sana. Ada pak nelayan, ya kan? Ada para penjual, pembeli. Betul enggak? Ada kucing. Bisa makan ikan. Karena ada nelayan buru ikan. Ini kan juga bagian dari ekosistem. Dan tidak usah cari yang sulit-culit. Hal yang sederhana saja yang sudah kalian pernah lihat dan pernah kalian jumpai. Oke? Nah, oleh sebab itu, karena keberlangsungan ekosistem itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya apa? Proses pertumbuhan. Atau di sana ada daur hidup. Siklus hidup. Apa sih daur hidup itu? Apa sih daur hidup itu? Telefon. Apa phone? Daur hidup itu. Silahkan yang lain cari di internet. Referensi. Cepat. Bantu temannya. Apa deh phone? Daur hidup itu. Atau hidup proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Mulai dari telur bayi hingga menjadi hewan dewasa atau yang disebut juga dengan imago. Ya. Ada hewan. Katanya Aaron. Ada hewan biasa. Loh terus kalau manusia, masa manusia disebut imago? Eh manusia disebut imago lah jadi monster. Iya. Jadi monster. Di mana kalau kita hadapkan dengan manusia? Coba kita cernak baik-baik. Satu contoh. Kita analisa kembali. Kalian pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Pernah jumpai kupu-kupu? Pernah. Pernah menjumpai jangkrik? Pernah. Pernah menjumpai jangkrik? Hewan yang dimakan burung itu? Pernah. Oke saya pengen tahu, pengen kamu bercerita. Apakah selama kamu menjumpai seekor kupu-kupu atau kupu-kupu itu pernah mengalami perubahan? Perubahan fisik? Pernah. 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 Berubah jadi apa? Dari kepompong. Dari kepompong katanya Abigail. Kenapa? Ulat. Dari kepompongnya. Ulat jadi kepompongnya. Dari kepompongnya menjadi kusuh-kubu. Menjadi kepompong. Baik. Silahkan dicari yang benar. Dari kepompong, dari telur, dari kupu-kubu, ataukah dari ulat? Dari kelur, kelur, ulat, kepompong, kupu-kubu. Kita lihat, proses ini begitu sempurna. Dengan melalui tahapan-tahapan. Jelas tahapannya. Dengan proses berlangsungnya perubahan fisik secara sempurna, inilah yang kita sebut sebagai metamorfosis. Tulis. Metamorfosis itu adalah bentuk, perubahan bentuk atau fisik yang terjadi pada binatang disebut metamorfosis. Kalau manusia mengalami metamorfosis, maka kalian akan lari semua. Kita bisa bayangkan kupu-kupu berubah jadi ulat. Atau manusia merubah jadi ulat, terus seperti apa? Wiri apa, Kak? Lari. Aku lari. Lari ke bilik-bilik sampai terkenjik. Nah, itu dia. Bupu-bupu, pernah melihat sekor nyamuk? Pernah. Pernah melihat sekor nyamuk? Pernah. Pernah. Apakah nyamuk itu tiba-tiba memang binatang nyamuk? Binatang yang sepuluh nyamuk itu memang bisa terbang seperti itu ataukah dia berubah bentuk? Dari telur, larga, cintik, bupa, dan nyamuk jelasan. Nah, ini. Kira-kira nyamuk ini termasuk sempurna atau termasuk tidak sempurna metamorfosisnya? Sempurna. 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 Pernahkah kalian melihat kecowak? Pernah. Pernahkah memegang kecowak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kecowak paling gajian. Oke, sekarang perhatikan. Tidak. Kecowak, apakah mengalami perubahan bentuk? Tidak pernah. Pernahkah melihat kecowak yang lebih kecil? Pernah. 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 Pas waktu mencet. Kecowak mengalami perubahan bentuk, tapi tidak sempurna. Biasanya kalau kamu kempro, ya, kamu kotor, dengan mudah kamu akan menemukan namanya kecowak. Sudah, di katornya itu. Sudah, pokoknya kalau rumah kotor itu pasti mudah menjumpai namanya kecowak. Tidak usah diundang, kecowak akan datang sendiri. Tidak perlu kamu memberikan surat undangan, memberikan WA kewakannya kecowak. Dia akan datang sendiri. Itu saja. Oke. Nah, selanjutnya. Selain kecowak, pernahkah kamu melihat seekor lalat? Seekor apa? Pernah. Pernah. Seekor lalat buah pernah? Lalat buah? Lalat buah. Tidak pernah. Oke. Apa yang pernah? Apa bedanya lalat buah dengan lalat biasa? Lalat buah itu biasanya bentuknya lebih besar daripada lalat biasa. Lalat buah bentuknya berbeda dengan lalat biasa. Lebih besar. Ya, lebih besar dan suaranya lebih keras. Lalat ini juga demikian. Mengalami metamorfosis. Hanya saja lalat ini sepertinya apa? Perubahan bentuknya, siklus hidupnya ini cepat, sempurna atau tidak sempurna? Lalat itu tidak sempurna. Silakan dicari. Nanti silakan cari referensi. Silakan dicari referensinya. Referensi itu apa? Cari. Boleh mencari bahan yang sesuai sebuah simpel belajar kalian di Google. Bisa. Katak. Saya tanya. Jisela. Katak alias kodok alias krok. Oke. Tahu tahu? Katak itu juga macam-macam. Ada katak biasa, ada katak bangkit. Ada katak pingkong, ada katak pintel. Ada katak ijo. Kalau yang biasa kita makan itu namanya kodok ijo alias Apa? Apa disebutnya kamu? Sueke. Kodok goreng. Kodok goreng ya, Sueke. Sueke di pasuruan tidak ada ya. Di mana di pasuruan. Kita tidak pernah jumpai. Tapi kalau sepanjang pantura kamu bisa mudah dengan jumpai itu di situ bontohnya banyaknya. Sueke. Nah. Tahu pernah makan, Sueke? Apa itu Sueke? Sueke itu loh. Sueke itu kodok ijo itu Sueke. Pernah. Pernah makan. Sering dulu. Oleh sebab itu tidak salah kalau saya menyebut manusia itu predator paling jalan. Kata-kata dimakan kok. Enak, Mister. Enak, Mister Sueke. Ya, apapun itulah. Tetapi harapan, Mister, kita bukan sekedar soal makan-memakan. Kalau makan-makan hubungannya dengan rantai makanan. Ya kan? Namun demikian, dari seekor kata, Desela bisa memberikan penjelasan. Bagaimana, Desela, menurut pendapat kamu? Kata ini mengalami apa? Mengalami perubahan bentuk. Seperti apa? Kata. Desela. Desela, ayo kok guyon diwi. Kok guru sendiri. Ayo. Tidak konsentrasi, tidak mendengar pertanyaan yang diberikan Mister, tak kasih endok. Ayo. Tidak mendengarkan, tidak konsentrasi, dikasih endok. Kalau endoknya bebek, endoknya telur digoreng, enak. Tapi endok yang diberi Mister, tidak enak. Nah, kamu dapat endok, ya apa? Tak tulis di buku, dapat endok. Wah, nanti mama tanya, ini dapat, apa Mister, gimana pelajarannya? Ini dapat endok, tak jawab itu. Kok bisa? Iya, tidak mendengarkan, tidak konsentrasi. Ayo, kamu perhatikan. Oke, Desela. Gimana perubahan bentuk yang terjadi pada kata? Bagaimana yang terjadi pada kata? Desela. Ayo, dinyalakan mic-nya. Micnya dinyalakan dulu. Bisa lopon. Iya. Lu. Desela. Oke, Desela dulu. Iya, Ayo, Desela. Iya, Mister. Bagaimana, Mister? Pakai endok kan, go. Ayo, kata itu seperti apa? Dari mana? Kata. Telur. 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 Berudu. Berudu. Terus? Telur, berudu, monster. Apa? Belum berudu, sudah berubah kata apa belum berudu itu? Apa bedanya berudu dengan kecebong? Apa sama? Beda berudu yang pakai ekor, kecebong. Berudu pakai ekor, kecebong, nggak pakai ekor, Mister. Nanti coba kamu lihat. Coba sih kamu lihat sih. Coba sih sekarang cari pencarian, melakukan pencarian. Kalau siswa yang aktif, itu langsung cari apa ya berudu ya. Langsung diketik di Google, langsung berudu itu apa. Ada sama ekornya, kalau berudu. Berudu. Langsung cari sumber. Kalau siswa yang aktif, nggak tahu itu langsung cari. Apa ya? Manfaatkan literasi teknologinya. Nah, apa ya berudu ya? Gitu. Jangan hanya diam to'ai. Ngan to'ai abigeli. Atau kan orang-orang do'kan. Ayo. Ayo. Tuh, kita nggak terasa. Kalau pakai MIT sudah satu jam lebih. Satu jam, lebih. Ini sudah jam setengah sepuluh, nggak tahu? Rekor. Tidak apa-apa. Karena pakai MIT. Jadi enak. Jadi enak. JEMIT. 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 Terhebat. Gimana tadi? Oke. Silakan dicoba mencari beberapa referensi itu atas apa yang sudah mitsersampaikan. Dan tidak hanya masalah metamorfosis. Tetapi proses perubahan bentuk yang disebut metamorfosis, proses keseimbangan lingkungan alam itu terjadi karena adanya daur hidup tadi. Nah, di dalam daur hidup itu ada yang disebut sebagai jaring-jaring makan. Ya, yang membentuk rantai makanan akhirnya. Nah, siapa bisa memberikan contoh rantai makanan? Siapa yang bisa? Yuk. Yuk, siapa? Contoh. Saya tanya padi. Padi itu sebagai produsen atau sebagai konsumen? Produsen. Produsen. Setelah padi, padi dimakan tikus. Tikus. Tikus disebut apa? Berarti dimakan konsumen. 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 Kemudian konsumen dimakan siapa? Kemudian. Konsumen dimakan. Konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua. Kalau konsumen. Oke. Lang. Saya tanya. Terus habisnya itu ular itu dimakan sama elang. Tikus dimakan. Kalau begini posisinya. Perhatikan, mister. Perhatikan. Ada satu soal. Posisi pertama ditempati oleh yang namanya padi. Setelah padi di sini, padi dimakan oleh tikus. Tikus alias mouse ini dimakan oleh ular alias snake tadi itu. Dan ular dimakan oleh predator namanya elang. Nah, dari sini. Yang disebut konsumen kedua siapa? Snake. Ular. Ular. Snake. Ular. Kalau elang sebagai apa? Konsumen ketiga. Elang alias konsumen tingkat dua. Setelah itu, apakah alurnya demikian? Tidak. Atau kamu bisa memberikan contoh yang lain? Ayam. Ayam. Setelah ayam ada ular. Ayam. Ya, ini ayam. Ini ular. Ini ayam. Ini elang. Ini ayam. Ini ular. Ini elang. Bisa enggak? Saya tanya. Ular itu doyan ayam enggak sih? Yes. Iya. Iya. Saya tanya. Ayam di sini produsen untuk konsumen. Ayam. Ayam makan apa? Konsumen. Ayam makan apa? Ayam masing-masing makan pagi, makan jantung. Iya. Biji-biji ya. Loh ini loh. Paham ya dari sini ya? Jadi urusan makan-memakan di sinilah yang disebut sebagai rantai makanan. Jaring-jaring tersebut bentuk ramahnya rantai makanan. Ada konsumen satu, konsumen dua. Jadi mulai dari contoh tadi misalnya jagung dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan ulang. Dimakan si elang. Bagaimana dengan yang ada terjadi di sekitar lingkungan kita? Oke. Tugas mandiri dicatat. Tugas mandiri. Presentasikan. Presentasikan. Ayo, jesela. Diterjak nol. Presentasikan. Oke. Satu. Satu. Ekosistem. Dua. Rantai makanan. Ini satu-satu aja. Kalau ekosistem menyeluruh, tapi kalau rantai makanan pilih salah satu aja. Terus, durasi waktu, durasi waktu maksimal tiga menit. Durasi waktu maksimal tiga menit dikirim video formatnya landscape atau begini. Formatnya seperti ini ya, landscape begini. Tidak berdiri kamera infonya, tapi begini. Kapan dikirim berdasarkan hasil yang sudah Mister terima di rapot kalian? Itu menandakan bahwa kalian diberikan kebebasan sama Mister, ternyata ada beberapa banyak siswa yang tidak mengerjakan. Oleh sebab itu, tidak ada waktu seperti yang sudah diberikan di semester satu dulu Mister memberikan kelonggaran, karena silakan kumpulkan. Tapi kalau sekarang kita kasih batas waktu, deadline, mulai hari ini berlaku sampai selama di kas lima. Ini dikirimkan baik-baik. Yang enggak ngumpulkan, sudah. Kasih indok langsung. Tidak ada alasan. Putri, enggak keindok. Mister enggak mau tahu, silakan. Pokoknya terserah kamu, waktunya tiga menit. Lakukan presentasi, pertanyaannya, kesepakatan, dikumpulkan karpan. Pertanyaan, hari ini ataukah besok? Ataukah hari Kamis? Hari Kamis. Hari Kamis. Makanya besok. Pertanyaan saya, atau hari ini atau hari Kamis? Terserah kalian, jawab yang pencermin. Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis, maka tidak ada yang tertinggal. Adrian, berapa tugas sudah tidak mengerjakan? Jatrin lagi? Ingat ya, Jatrin ya. Tidak mengerjakan, berarti langsung indok tak kirim melalui classroom. Mister, saya mau tanya sesuatu. Tanya indok? Kenapa? Oh, tak ingin minta indok? Tidak. Presentasinya itu, milih satu atau dua-duanya boleh. Loh, kompetensi kamu yang sudah diberikan Mister tadi, Mister memberikan cuma ekosistem atau ekosistem dan semuanya. Itu kan banyak. Tapi Mister pilih dua, ya selesaikan dua itu. Kurang. Cukup. Pagi. Cukup. Mister, belum diselesaikan. Aku tuh, kemarin tuh aku tuh kebukan itu, kemudian tuh ngegul, terus jadi account drive. Jadi aku kem di WA tuh ke spi kemarin. Lalu, Aaron silahkan. Itu tuh boleh dipresentasikannya, itu boleh dipowerpoint. Boleh. Gunakan media. Gunakan literasi teknologi. Harus memanfaatkan teknologi. Mister nggak mau kalau nggak. Mau bikin powerpoint, boleh. Yang penting jangan pakai powerbank. Itu aja. Apa bisa nanti. Powerbank nggak bisa. Bank itu buat ngecas HP, bukan? Makanya. Oke ya, paham ya? Maksudnya Mister ya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Hari ini kita cukup. Kita sudah rekor hari ini ya. Langsung loss tanpa jeda. Kita akan berhenti sampai di sini. Kemudian Mister akan kirimkan LKPD. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Dan nanti kita akan gabung jam 12. Jam 12 kita ANBK. Kita pakai apa? Pakai jimit aja. Oke. Pakai jimit atau pakai zoom? Jimit aja, Mister. Jumit aja. Jumit aja. Zoom. Zoom. Oke, baik. Karena permintaan pakai zoom, ya sudah. Pakai zoom. Kalau zoom nanti lift masuk-lift masuk terus loh. Bapak. Kalau zoom itu, supaya mudah dan supaya cepat masuk ke anak-anak. Saya tahu itu. Kalau beri gak lost time. Kalau beri gak lost time. Jumit aja. Jadi pakai zoom ya, Mister ya. Ya, pakai zoom. Lingin aja tetap. Karena Mister, nanti kalau pakai jimit nanti kami mendem. Saya tahu itu. Mendemnya apa? Mendemnya apa, Mister? Mendem itu pusing. Pusing itu mabuk. Kepala pening. Pusing itu mumet. Oke, ya sudah. Nanti kita masuk menggunakan zoom. Nanti kita ANBK itu satu sesi. Kemudian, silakan link yang sudah dikirim kemarin melalui WA. Mister sudah kirim link ANBK. Ya kan? Itu dikerjakan. Ingat-ingat di grup. Tolong dicek mana yang di grup. Ada enggak itu? Ada link, ada ya? Itu kirim ulang, kirim ulang. Ada Mister. Itu dimasukin semua. Oke, bahan ajar untuk sudah selesai dikirim. LKPD saya minta gimana? LKPD minta satu, dua, tiga. Satu. Eh, dua. Yakin, dua. Satu. Satu, satu aja. Yakin, dua. LKPD namanya LKPD itu paket loh ya. Satu paket loh ya. Satu paket aja. Ya sudah, iya berarti satu LKPD. Eh, baik. Sudah, kita akhiri. Kita akan berdoa, Olivia pimpin doa. Ya, kita selesai. Marilah teman-teman, anda sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rukunus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini ritual khasnya sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam nama Bapak dan Tuhan. Amin. Oke, baik. Ini sudah usailah jumpa kita di siang hari ini dan dua jam kita sudah beraksi. Ini menjadi satu pertanda baik. Dan hasil recording ini akan Mr. Share di YouTube. Dan selalu dibuka YouTubenya Mr. itu dan selalu dipelajari. YouTube Mr. berikan bukan dibiarkan, tapi untuk dilihat, dicermati, dan dipelajari. Oke, salam inspiratif. Bye-bye. Ketemu nanti Mr. Jalan 12. Ketemu nanti. Oke, silakan. Anak-anak bisa meninggalkan ruangan. Bisa meninggalkan. Ya. Tunggu misalkan N. Kenapa? Tunggu misalkan N. Tahu-mau. Mr.nya sudah live dulu. Bye-bye. L-O-L. L-O-L. Keluar, 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 keluar. L-O-L. Bye-bye. Bye-bye. I'm wyorsunous. See you later. Sakha. Silsiaki. Terima kasih. 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 Terima kasih.